Salam, salam sukacita, damai sejahtera, kembali sabda pagi hari ini hadir menyapa kita seluruh pendengar dimanapun kita berada, untuk itu mari kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan lagu pujian dengan sayapmu. Tuhan dengan lagu pujian dengan sayapmu. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat mahar tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesus ku, Rajaku. Firmanmu berkata kau besertaku. Maka ku atroh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat mahar tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesus ku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku sembah. Yesus sembah. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat mahar tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku Rajaku Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesusku Rajaku Mari kita bersatu dalam doa Di pagi hari yang indah ini Tuhan kembali kami datang bersyukur Kehadiratmu Berkat kasih dan kemurahanmu Yang tetap masih kami terima Hingga saat ini Tuhan sebelum kami menjalani kehidupan kami Sepanjang hari ini Kami rindu mendengarkan firmanmu Kiranya roh kudus Tuhan hadir Memberikan hikmat bagi kami Berfirmanlah Tuhan Karena kami seluruhnya anak-anakmu Telah siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami datang berdoa dan bersyukur selalu Amin Firman Tuhan Yang sampai kepada kita Terambil dari Dua Raja-Raja 22 ayat 11 Dua Raja-Raja 22 ayat 11 Segera sesudah Raja mendengar perkataan kitab Taurat Itu dikoyakkannya lah pakaiannya Saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Sebelum cermin ditemukan Manusia telah mempergunakan air dan logam tertentu Untuk memantulkan wajah atau penampilan mereka Tujuannya agar dapat mengamati diri sendiri Lalu mengadakan perbaikan yang diperlukan Semakin terang cermin yang dipakai Semakin jelas bayangan yang dipantulkannya Firman Tuhan juga berfungsi sebagai cermin Ini nyata dalam kehidupan Raja Josia Berbeda dengan jalan kejahatan Yang ditempuh para pendahulunya Josia mengambil jalan berbeda Sekalipun ia masih muda Ia memerintahkan pemugaran rumah Tuhan Sebagai tanda hormatnya Lalu kitab Taurat pun ditemukan Ketika isinya dibacakan kepada Josia Ia benar-benar seperti berhadapan dengan cermin yang amat terang Semua kesalahan penyelewengan Dan kemurtatan umat Allah terlihat jelas Josia merendahkan diri di hadapan Tuhan Ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda perkabungan Ia mengumpulkan umat Tuhan dan menyampaikan isi Taurat itu Ia mengadakan reformasi total dalam kehidupan keagaman mereka Semua praktik ibadah yang bertentangan dengan perintah Tuhan Disingkirkan dan dihancurkannya Ia pun dicatat sebagai raja yang benar di mata Tuhan Penghukuman Tuhan Urung ditimpakan Fungsi utama cermin adalah Menolong kita yang memperbaiki diri Dengan menunjukkan bagaimana kondisi kita yang sebenarnya Begitupun firman Tuhan Yaitu Alkitab Apa yang disingkapkannya tentang hidup Anda Perbaikan apa yang perlu Anda lakukan Supaya hidup Anda selaras dengan firmannya Akhirnya Tuhan menyingkapkan kesalahan kita Melalui firmannya Dan memberi kita kuasa Untuk memperbaikinya Amin Kita bersatu dalam doa Bapak surga Kami sungguh bersyukur Untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan di pagi hari ini Gimana melalui firmanmu ini Tuhan Mengingatkan kepada kami Begitu penting Kami selalu Merenungkan firman Tuhan Karena firmanmu itu Seperti cermin Untuk kami amati Bapak Untuk kami mengevaluasi Mengoreksi diri kami Apa kami tetap Benar seturut dengan kendakmu Bapak Berkati firmanmu Tuhan Agar bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kami Tetap kami cinta akan firmanmu Bapak Berkati seluruh pendengar Sabda pagi hari ini Di tengah-tengah kehidupannya Tetap berikan kesehatan Berkati keluarga kami Tetap Tuhan berikan rejeki Berkati tetap anak-anak kami seluruhnya Tuhan Ini doa kami Bapak Ini kerinduan kami Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami datang berdoa dan bersyukur selalu Amin Tuhan memberkati firmannya Dan memberkati pendengar Sabda pagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton